Hai cara-cara untuk buka kipas nih kita kena buka berkit nih yang ini kita kena buka daripada sini ini Hai dan yang ini berikut kita kena buka lah ya 2-10 yang barulah kita boleh keluarkan kipas besar karena buka net 10-4 tuh baru kita boleh tarik keluarnya kita kena longgarkan menggunakan pick driver ya kena longgarkan semua net dulu baru kita boleh menggunakan screwdriver yang biasa punya semasa kita fans itu kita kena bantu impact driver itu pusing dan fansnya lah semasa pemasangan nantipun kita kena bantu impact driver itu sambil kita pusing dia sambil kita fansnya supaya anak itu dia akan ketatlah satu lagi cara untuk membuka selepas kita buka semua skru tuh kita kena pesan dulu semula dia punya blade tuh ya kipas dia pasangkan dua skru dan tarik dia ke atas baru dia senang-senang terpisah ataupun tercabut se-eloknya guys jangan tunggu temprija kita Hai naik mendadak baru kita cek bahagian oil silikonnya kalau ada masa cek kipas pusing jika terlalu lembut kita kena tambah oil silikon lah Hai untuk case saya ini saya tambah oil silikon sebab guys setiap perasan dia punya temperature naik sehingga 98 97 macam itu normal 88 91 sehingga 93 lah so bila lebih dari itu so kena kita juga kita kena cek lah sama ada radiator ataupun kipas besar nih muslikon ataupun termostat jangan tunggu ada masalah baru cek bahagian ini se-eloknya guys pasanglah indikator yang boleh bagi warning sebab bila kita fokus memandu di hadapan kita tidak akan perasan pun temperature kita naik mendadak ya tahu-tahu sudah overhead so untuk saya saya punya ini saya ada pesan indikator lofi Oke so saya boleh set warning sehingga 98 ataupun 100 darjah celsius sudah akan bunyi lah sebelum overhead kalau kita tambah oil silikon jangan sampai terlebih ataupun ada sudah melimpah di siringnya dan satu lagi guys jangan gatel tangan untuk buka o-ring tuh penutup ya warna hitam tuh di siringnya itu bila buka tuh habis kena cari o-ring baru terima kasih telah menikah selamat menikmati 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 selamat menikmati